Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sejumlah warga mulai mendatangi kantor Pegadaian Cabang Sumedang untuk melakukan transaksi gadai Banyak warga yang memilih menggadaikan barang berharga mereka untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri nanti Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sejumlah warga mulai berdatangan ke kantor Pegadaian Cabang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi gadai Warga datang ke Pegadaian untuk menggadaikan sejumlah barang berharga yang dimilikinya diantaranya yakni emas hingga peralatan elektronik Selain yang melakukan transaksi gadai, ada pula warga yang menebus perhiasan emas untuk dipakai saat merayakan Hari Raya Lebaran nanti Nasabah Pegadaian D. Intan Juita mengaku dirinya ke Pegadaian untuk menebus barang yang sudah digadaikannya yakni berupa perhiasan untuk dipakai kembali pada saat Lebaran nanti Sementara itu Customer Service Relation Pegadaian Cabang Sumedang Meidita Fanyarosa yang mengatakan pada awal bulan Ramadan yang lalu banyak nasabah yang menggadaikan barang berharganya diantaranya yakni berupa emas ataupun barang lainnya untuk menambah permodalan usaha mereka namun momen kali ini yakni pada saat menjelang Lebaran banyak pula nasabah yang menebus barang mereka bahkan transaksi produk gadai ataupun tebus di Pegadaian Cabang Sumedang meningkat 4 hingga 5 persen menjelang bisnya itu ada bedanya ya untuk menjelang puasa bisnya itu banyak nasabah yang gadai karena mungkin untuk menjelang puasa itu nasabah banyak yang butuh modal untuk modal usaha, untuk modal mungkin kurangnya modal usaha untuk selanjutnya mungkin menjelang Lebaran nah baru untuk menjelang Lebaran itu banyak nasabah yang tebus mungkin untuk barangnya mau dipakai atau mungkin mereka sudah dapat THR dan lain-lainnya jadi memang perbandingannya menjelang puasa banyak yang gadai dan menjelang Lebaran banyak yang tebus transaksi gadai di pengadilan Cabang Sumedang diprediksi akan terus terjadi hingga mendekati Lebaran nanti Diki Guntara, Bandung TV